Salam semua, kita bersyukur buat waktu yang sangat baik yang Tuhan beri Hidup ini ada pasang surutnya, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah Ada waktunya dipenuhi sukacita, ada waktunya dukacita Ada waktunya sehat, ada waktunya sembuh, ada waktunya kelimpahan, ada waktunya kekurangan Sini berganti, tapi saudara dan saya harus tahu Apapun keadaannya, Tuhan ada di dalam segala musim hidup kita Ada di dalam setiap musim hidup kita Dan waktu saudara dan saya ada di dalam keterburukan sekalipun Dia, saudara, mengundang saudara dan saya Betapa indahnya, betapa manisnya Tuhan yang saudara dan saya sembah Ingatlah, mengucap syukurlah dari segala sesuatu Dengan ucapan syukur, kita makin menghargai karya Tuhan Dengan ucapan syukur, saudara dan saya makin mengerti bahwa Keberadaan kita itu karena pembelaan daripada Tuhan Ada ayat yang sangat terkenal Ya, saudara dan saya perlu belajar bersama-sama pada siang hari ini Tentang undangan Tuhan Yesus Dia mengundang saudara dan saya Ya, saudara Kita pernah semua dapat undangan Saudara paling senang diundang di mana? Aduh, pernah dapat undangan buka? Undangan makan Betul kan? Undangan pesta Ya, undangan makin yang undang makin terhormat Saudara makin bangga Ya, saya beberapa tahun ini tidak diundang ke istana, saudara Tapi pernah, zamannya Ibu Megawati Saya diundang ke istana Keren juga, dapat surat undangan, saudara Sebab waktu itu saya jadi Dewan Kelurahan Anggota DPR paling rendah di Kelurahan, saudara Dan waktu itu saya tidak kampanye, saudara Tapi dipilih Sekarang yang mau jadi DPR pada kampanye baru dipilih Saya tanpa kampanye, dipilih Ya Nah, waktu saya dapat undangan saya senang sekali Dapat kursi di sana Ada jamuan di sana Pulangnya Dapat hadiah Bolpen Ya, bagus ya Karena yang undang presiden Pernahkah saudara dan saya berpikir Bahwa Saudara dan saya dapat undangan Yang undang bukan saja presiden Tapi yang undang saudara dan saya Raja di atas segala raja Nah, saudara Sekalipun saudara dan saya dapat undangan Kalau saudara dan saya tidak datang dalam undangan itu Maka kita tidak bisa menikmati Suasana Ya Kenikmatan di undangan itu Bahkan juga tidak dapat hadiah Itu sebabnya saudara dan saya juga Harus merespon undangan daripada Tuhan Amin Amin Kita baca sama-sama undangan Tuhan Yang sangat terkenal Di Matius Pasar 11 Ayat 28 sampai ayat 30 Dua Tiga Marilah kepadaku Semuanya yang betil su dan berbebak berat Aku akan memberi kelekaan kepadaku Pingkulatku yang kupasang dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwa akan mendapat ketenangan Sebab kup yang kupas itu enak Dan beban kupul ringan Amin Mengalami kelesuan Mengalami beban berat Beban mungkin karena dosa Beban mungkin karena kelelahan bekerja Beban mungkin karena tekanan-tekanan yang sedang dihadapi Apapun itu saudara Yesus Kristus mengundang Semua orang Yang mau datang kepada dia Dan dia menjamin Dia penuh kuasa Dia sanggup melakukan segala berkata Supaya apa Saudara dan saya Mendapat kelekaan Mendapat ketenangan Ketenangan seperti apa Kerekaan seperti apa Saudara yang pernah sekolah Atau nunggu sesuatu Dan berusaha begitu rupa Belajar sampai tengah malam Atau sampai pagi Sesudah ujian Menantikan lulus atau tidak Dan ketika mengalami kelulusan Mengalami kelekaan Luar biasa Jadi kelelahan Segala hal Rasanya terhapus Ya Ada kelekaan Ada ketenangan Dan Tuhan mau Hidup saudara dan saya Tidak terus tinggal Di dalam kelesuan Tidak terus tinggal Dalam keletihan Tidak terus tinggal Di dalam beban yang berat Kalau saudara dan saya Terus berputar-putar Di situ Ya Kita dalam kepenatan Dalam kelelahan Maka rencana Tuhan Tidak terwujud Itu sebabnya Tuhan mengundang Agar saudara dan saya Mengalami kebebasan Mengalami kelekaan Mengalami kesegaran Mengalami pembaruan Mengalami Satu energi yang baru Dan Mari kita menemukan Hal-hal yang Mungkin Membuat saudara dan Saya Ada lelah Ya Karena Tuhan Mengundang semua orang Agar mereka yang Leti lesu dan berberban Berat Itu mendapat Kelekaan Tuhan Begitu luar biasa Pandanglah Tuhan Ya Tuhan selalu tersenyum Buat saudara dan saya Dan betapa Berharganya Saudara Saudara dan saya Sangat berharga Kenapa? Siapa saudara dan saya Sampai diundang Setara khusus Hargai Nama itu Biar kita datang Dengan Kerendahan hati Hanya Orang yang Mau datang Dengan Kerendahan hati Saudara Kita akan mendapatkan Sesuatu yang Luar biasa Tuhan mengasih Orang yang rendah hati Menentang Orang yang Sompok Agar Keletihan Kelesuan Beban Yang berat Kita boleh tanggalkan Dan kita Mendapat Kelekaan Saudara Mereka yang Sakit Saudara Ketika Saudara dan saya Mengalami sakit Betapa Betulnya Kesehatan Sakit Tidak berdaya Tidak bisa Apa-apa Ya Waktu Marah Covid Melanda Yang dilanda Sakit Mengalami Berbagai hal Kemarin Cuaca yang buruk Juga Banyak orang Mengalami Masalah Kesehatan Kita tidak Bisa berkarya Dengan maksimal Dan Betapa Pentingnya Orang Mengharapkan Kesehatan Ketika sedang Sakit Dan mari kita Mengucap syukur Pada Tuhan Ketika sehat Saudara Ini kasih karunia Daripada Tuhan Luar biasa Luar biasa Apalagi Yang membuat penat Yang membuat lelah Ya Kesusahan Sudara Ketika Ada di dalam Kesusahan Susahnya Macam Susahnya Di lukas Pasal 7 Ayat 13 14 Dari Satu Kesusahannya Saudara Dan saya Bisa Selami Ini Adalah Seorang Janda Punya Enak Satu Yang Diharapkan Besar Bisa Menolong Dia Di Masa Tuhannya Anak Satu Satunya Meninggal Betapa Janda Ini Sangat Kesusahan Dalam Kesusahannya Ikut Menghentar Jenasa Di tempat Pemakaman Yang terakhir Di kota Na'in Mengusung Saudara Alkitab Menulis Janda Ini Terus Menangis Karena Kepedihannya Dan Rombongan Mayat Ini Dihentar oleh Orang kampung Dina Ini Ketemu Rombongannya Yesus Distort Dikatakan Jangan Menangis Kata Tuhan Hati Tuhan Ketika Lihat Lihat Janda Yang Menangis Ini Karena Kesusahan Dipenuhi Dengan Belas Kasih Jangan Menangis Sambil Menghampiri Usungan Itu Ia Menyentuhnya Dan Sedang Para Pengusung Berhenti Dia berkata Hai Anak Muda Aku Berkata Kepadamu Bangkit Dalam Satu Kepedihan Yang Sepertinya Harapannya Sudah Hilang Karena Anak Satu-satunya Malam Tapi Ketika Berjumpa Dengan Yesus Ada Pengharapannya Tadi Luar biasa Sudara Dan Saya Bisa Bayangkan Kalau Dari Sini Rombongan Usungan Mayat Orang Mati Kita Ikut Iba Dengan Si Janda Yang Ditinggal Anaknya Janda Ini Nangis Mayat Diusung Dari Rombongan Sini Tuhan Yesus Dan Murid Ketemu Histori Jangan Menangis Berhenti Rombongan Yang Mau Kepemakan Jangan Menangis Belas Kasian Tuhan Turun Dan Sudara Tuhan Katakan Hai Anak Muda Bangkit Kalau Sudara Dan Saya Musung Mayat Kakek Apa Itu Itulah Musung Bangun Begitu Ada Bangun Sudara Yang Pernah Tidak Sadarkan Diri Pernah Atau Dirasuk Setan Banyak Orang Merungun Sudara Begitu Sadar Kenapa Rame Rame Disini Kamu Betul Kan Itu Juga Mungkin Begitu Bangun Kenapa Banyak Orang Disini Kenapa Saya Ditandu Karena Dia Mening Sudara Betapa Penghibur Ketua Tuhan Mengerti Kepertian Sudara Orang Orang Yang Sedang Merasakan Oh Betapa Baiknya Hidupi Aku Berharap Buat Anakku Yang Satu Satunya Tapi Ternyata Mati Dan Sudara Tuhan Sumber Pengharapan Ketika Kita Tidak Punya Harapan Dia Sumber Pengharapan Luar Biasa Sudara Juga Tuhan Mengatakan Mungkin Sudara Sedang Menalami Pencobaan Bahkan Dalam Korintus Katakan Pencobaan Pencobaan Yang Kamu Alami Tidak Melebihi Kekuatan Yes Tapi Waktu Menghadapi Pencobaan Sudara Kita Rasanya Begitu Berhat Dan Tuhan Katakan Seperti Sudara Ia Sendiri Tidak Mengalami Penderitaan Dan Cobaan Karena Itu Ia Dapat Merasakan Penderitaan Dan Cobaan Yang Menimpa Kita Dan Ia Benar Benar Sanggup Menolong Kita Amin Sudara Jadi Allah Yang Sudara Dan Saya Sembah Dalam Nama Yesus Dia Sanggup Menolong Kita Yang Sedang Dicobai Dan Yakin Pencobaan Yang Sudara Dan Saya Alami Tidak Melebihi Kekuatan Gila Mereka Yang Lemah Imannya Terkulai Sepertinya Diajak Ngomong Apa Tidak Ada Respon Yang Baik Tapi Sudara Yesus Datang Injil Matius 12 Mencatat Buluh Yang Patah Terkulai Tidak Akan Diputuskannya Dan Sumbu Yang Pudar Nyalanya Tidak Akan Dipadankannya Sampai Ia Menjadikan Hukum Itu Menang Amin Artinya Tuhan Mau Membangkitkan Iman Sudara Dan Saya Membangkitkan Kekuatan Sudara Dan Saya Biar Hidup Ini Tidak Terus Dalam Keterburukan Sudara Sudara Dan Saya Bangkit Iman Sudara Dan Saya Bahwa Allah Sanggup Menolong Sudara Dan Saya Jadi Jangan Tinggal Di dalam Keterburukan Lunglai Seperti Sumbu Yang Padang Seperti Buluh Yang Terkulai Tuhan Menjama Tuhan Memperbarui Sudara Itu Luar biasa Sekali Yang Hidup Di Jalan Kemiskinan Mengalami Tuhan Mau Mengalami Mencurahkan Kecukupan Buat Sudara Dan Saya Dia Menjadi Miskin Supaya Sudara Dan Saya Menjadi Kaya Dan Sudara Di Markus Pasal Yang Kedelapan Ini Mencatat Hatiku Tergerak Oleh Belas Kasian Kepada Orang Banyak Ini Sudah Tiga Hari Mereka Mengikuti Aku Dan Mereka Tidak Mempunyai Makan Apa Ada yang Tiga Hari Tidak Makan Hari Ini Keliatannya Makan Semua Sudara Sehat Sehat Semua Puji Tuhan Bayangkan Tuhan Memperhatikan Bahkan Sampai Yang Tidak Punya Makanan Dia Perhatikan Di rumah Beras Sudara Tinggal Berapa Tuhan Tahu Apanya Dumpen Dumpen Mengisi Berapa Tahu Yang Dumpen Ketinggalan Tahu Apanya Dia Semuanya Tahu Amin Dan Dia Sudara Ini Tidak Makan Tiga Beri Makan Si Murid Murid Bingung Dari Mana Cari Makan Ada Apa Di antara Roti Tujuh Dalam hal ini Tujuh Yang Tujuh Ya Bawa Amari Dan Ada Beberapa Ikan Di Bawa Maka Sudara Diberkati Dan Sudara Mereka Semua Dikanyakan Sudara Yang Mengalami Kekurangan Mana Wajah-wajah Kekurangan Sudara Ngadapkan Kepada Tuhan Nggak usah Ngadap Sudara Dia Tahu Mana Yang Sedang Kekurangan Sudara Apalagi Sudara Mereka Yang Berdosa Mendapatkan Pengampunan Kelagaan Luar biasa Sudara Dosa Sudara Dan Saya Dihapus Dilupakan Tidak Diingat Inget Tagi Ini Dasyatnya Tuhan Yang Sudara Dan Saya Sempa Itu Sebabnya Orang Kristen Yang Sudah Dimerdekat Dimerdekat Biar Sudara Dan Saya Mengalami Sungguh Merdeka Bebas Jadi Jadi orang yang merdeka itu saudara Wah hatinya berkubar-kubar Sebab apa? Sudah dibebaskan dari segala tuntutan dosa Saudara Tuhan tidak mau kita berputar-putar Terus dengan masalah kita Dengan kekurangan kita Dengan keterpulukan kita Dengan peneritaan kita Tuhan tidak mau Makanya dia mengundang saudara dan saya Memulihkan saudara dan saya Supaya mengalami satu kebangkitan Kalau umat Tuhan Terus dalam keterpulukan Dalam peneritaan Dalam kesulitan Terus dalam sakit penyakit Kapan saudara dan saya bisa jadi berkat Bagi bangsa dan negara Itu sebabnya saudara dan saya Harus disembuhkan Harus disekahkan Harus dilimpahkan Anugerah demi anugerah Untuk apa saudara Saudara dan saya Ya olehmu semua bangsa Di atas muka bumi Beroleh berkat Itu luar biasa Jadi di benak pikiran Saudara dan saya Harus ada satu pemikiran Saya tidak boleh tinggal Di dalam keterburukan Saya tidak boleh tinggal Dalam terus kekalahan Saya tidak boleh tinggal Dalam sakit penyakit Tapi saya mau tinggal Dari anugerah kepada anugerah Dari kemenangan kepada kemenangan Amin Dari iman kepada iman Dari berkat kepada berkat Yang daripada Tuhan Amin Supaya makin banyak lagi Orang bisa ditolong Dari kehidupan saudara dan saya Itu sebabnya Dia mengundang Dan dia memberitahu Kok apa saudara Yang sedang saudara dan saya pakai Kok itu seperti ini Seperti sapi Kita tidak bisa bebas Ya Ada dua jenis kok Kita harus menanggalkan Membuang Kok perbudakan Tapi kita juga harus memikul Namanya Kok pelayanan Atau kok kemerdekaan Kita tidak bisa Makanya tadi Undangan Tuhan Jelas sekali saudara Kamu letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan Kepadamu Kemudian apa Supaya kamu mengalami kelegaan Supaya kamu mencapai Tujuan hidupmu yang terbaik Maka kamu harus pakai Kok Bersama dengan aku Jangan berjalan Dengan caramu sendiri Jangan berjalan Menurut apa Keinginan dosa Tapi biar kamu Sepasang dengan aku Memakai kok Berjalan dengan aku Dan kamu akan mengalami Kelegaan Kamu akan mengalami Ketenangan Amin Ini yang dibutuhkan Jadi Butuh satu kerendahan hati Ya Butuh Sudara Pertobatan kita Orang yang Dalam kekerasan hati Tidak bisa dituntun oleh Tuhan Nah Kuk Yang pertama Namanya Kuk Perbudakan Ya Kuk perbudakan Dikatakan Sudara Seperti begini Kenapa ya Kuk perbudakan Dikatakan begini Di ratapan 1 dan 14 Segala pelanggaranku Adalah Kuk yang berat Ketika Sudara dan saya Melanggar Firman Allah Melanggar Tidak dalam Ketaatan Itu menjadi Kuk yang berat Satu jalingan Yang dibuat Tangan Tuhan Yang ditaruh Di atas Tengkukku Sehingga Melumpuhkan Kekuatanku Tuhan Telah menyerahkan Aku ke tangan Orang-orang Yang tidak Dapat Kau Kutentangi Sudara Kalau sudara Dan saya membaca Kisah Bangsa Israel Ketika Bangsa Israel Beribadah Dengan sungguh Kepada Tuhan Jaya Dia naik Tetapi ketika Membelakangi Tuhan Ada bangsa lain Yang disuruh Menyerah Nah Kalau sudara Sudah renungan Tadi pagi Renungan hari ini Adalah renungan Ketaatan Banyak masalah Karena ketidaktaatan Contohnya Kecelakaan Karena apa Sudara Merobos Pintu kereta Pintu kereta Dari youtube Sudara Warnika Supaya apa Wacep Ya cepat Cepat sampai neraka Ya kan Ketabrak kereta Tidak sabar Sudah jelas Satu Arahnya Begini Sudah Dia lawan Arah Tabrakan Kenapa Tidaktaan Perbodon Trobos Tabrakkan Banyak Ketidaktaatan Hidup kita Yang akhirnya Mencelakakan Kita Kemarin Ada Seorang pengusaha Dia minta waktu Sama saya Datang ke rumah Jam sekian Saya pengen Ke rumah Pagi Dia ceritakan Waduh Saya Betul-betul Sedang dalam Himpitan yang Dia Ketipu Dalam Bisnisnya Ketipu Saya Tidak Tahan Bahkan Saya Bermasal Karena Dia nipu Saya Kirim Orang Saya ada ngomong Sama orang Kamu datangin itu Dia datangin Dengan rombongan Habis itu Dia sakit hati Saya dilaporin Pulisan Jadi Pertentangan Sama sini Dia biaya Yang mahal Stress Dan lain sebagainya Tapi Puji Tuhan Ya Akhirnya Bisa damai Dalam Pertolongan Tuhan Dia yang Nangkui Ini Pebisnis Muda Selama ini Saya tidak pernah Dengar Kata-kata Istri saya Tapi Kali ini Saya Mau dengar Istri saya Saya Bertobat Saya Keras hati Jadi Kepentok dulu Kadang-kadang Jangan nunggu Kepentok Belajar Lata Agar Firman Alah Ketidaktaahan Itu Membawaku Ya Saudara Menekan Kira Memberakan Hidup Kita Belajar Ulangan 28 Ini Bagus Sekali Yuk Baca Sama-sama Ya Ketidak 28 23 Karena Kau tidak Mau menjadi Hamba Kepada Tuhan Alam Dengan Sudah Cita Gembira Hati Walaupun Kelimpan Akan Segala Maka Dengan Menanggung Lapar Dan Halus Dengan Tanjang Dan Kekurangan Akan Segala Kera Engkau Akan Menjadi Hamba Kepada Musuh Yang Akan Disuruh Tuhan Melawan Kau Yang Akan Membebankan Kepes Ke Atas Tengkung Sampai Engkau Dipunah Sudah Biar Anugerah Tuhan Saja Berkat Tuhan Seperti Doa Akur Bin Yake Yang Menjadi Bagian Amin Sudah Ada Melanjutkan Kesaksian Pengusaha Tadi Om Kenal Engkau Dengan Nama Ini Kenal Tahun Sekian Dia Dapat Uang Sekian Ratus Milian Tapi Dengan Cara Yang Tidak Benar Tahun Itu Dia Sebutin Uang Sekitu Besar Sekali Bukan Satu Ruang Ini Mungkin Satu Blok Ini Bisa Dibeli Semua Tapi Karena Hidupnya Tidak Benar Sekarang Tidak Punya Rumah Berarti Berarti Kamu Bertobat Saya Mau Bertobat Oke Saya Doain Kalau kamu Mau Bertobat Ada Hal-hal Yang kamu Bisa Belajar Sudara Firman Allah Katakan Sudara Karena Engkau Tidak Mau Menjadi Hamba Tuhan Sudara Pernah Enggak Berpikir Kok Model Saya Ditebus Dengan Darah Yang Maha Biar Sudara Kita Menyadari Kalau Saya Ditebus Saya Luar Biasa Kalau Saya Diundang Saya Luar Biasa Pertanyaannya Apa Yang Aku Bisa Lakukan Minimal Sudara Yang Sering Saya Ajar Ada Tiga Hal Doa Pernah Doa Buat Rencana Tuhan Yang Lebih Besar Buat Keselamatan Jiwa Jiwa Buat Pemilu Kedepan Buat Bangsa Dan Negara Buat Situasi Dini Daya Pernah Memberi Diri Pak Saya Bisa Berlibat Apa Pelayanan Apa Yang Saya Bisa Bantu Atau Dana Sudara Saya Menyisikan Tuhan Terima Kasih Kalau Engkau Berkati Hidup Ini Berkati Bisnis Ini Aku Menyisikan Dan Untuk Rencana Tuhan Yang Lebih Besar Mari Berfikirlah Biar Anugrah Tuhan Terus Mengalir Dalam Hidup Amin Karena Untuk Apa Sudah Pernah Berfikir Kalau Aku Jadi Kaya Kalau Aku Jadi Pinter Kalau Aku Punya Kesanggupan Ini Pertanyaan Apakah Dengan Kesanggupanku Aku Memuliakan Tuhan Apakah Dengan Harta Aku Memuliakan Tuhan Apakah Dengan Talentaku Aku Memuliakan Tuhan Apakah Dengan Rumah Tanggaku Aku Memuliakan Tuhan Apakah Dengan Pekerjaanku Aku Memuliakan Tuhan Sudah Yang Bisa Menjawab Tapi Sudah Ulangan Pasal 28 Ini Mengatakan Iya Sudah Kalau Sudah Dan Saya Dipanggil Dilibatkan Mari Tuhan Terima Kasih Aku Mau bersyukacita Boleh Mengambil Bagian Suka Cita Bisa Melayani Tuhan Itu Suka Cita Bisa Bisa Mensupat Pekerjaan Tuhan Itu Suka Cita Bisa Mendoakan Itu Suka Cita Jadi Biar Setiap Kita Sadar Untuk Apa Aku Ini Ada Cook Dengan Tuhan Hanya Cook Dengan Tuhan Sudara Dan Saya Bisa Menikmati Hidup Kita Bisa Mencapai Yang Terbaik Setuju Sudara 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 Boleh Kaya Sudara Boleh Pinter Tanpa Tuhan Nothing Gak Ada Arti Apa Tetapi Ketika Sudara Dan Saya Bersama Dengan Tuhan Melangkah Bersama Dengan Tuhan Ada Cook Bersama Dengan Tuhan Cook Tuhan Juga Tidak Berat Ringan Sudara Allah Tidak Pertama Memaksa Dan Sudara Akan Menikmati Suka Cita Ketua Tuhan Luar Biasa Ini Cook Jangan Sampai Kita Diperbudak Diperbudak Uang Diperbudak Waktu Diperbudak Macem Macem Yang Memperbudak Sampai Kita Buat Stress Biar Kita Mengalami Kemerdekaan Luar Biasa Yang Kedua Yang Yang Benar Kepelayanan Yang Memerdekakan Kita Dikatakan Sudara Bahwa Kepelayanan Di Galatia Pasal Yang pertama Eh pasal Lima Pertama Maksud saya Supaya kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus Telah Memerdekakan Kita Karena itu Berdirilah Teguh Dan Jangan Mau Lagi Dikenangkan Kuk Perhambahan Jangan Sampai Yang lain-lain Memperhamba Kita Sudara Kita Jadi Hambanya Tuhan Amin Sudara Sejak Sudara Dan saya Dibeli Kita Ini Hambanya Tuhan Biar Kita Patuh Dengan Tuhan Dan Tuhan Tidak Pernah Mencelakakan Rancanganku Bukan Rancangan Mencelaka Tapi Rancangan Damis Jatrah Dan Hari Depan Yang Penuh Harapan Kalau Sudara Dan saya Minta Tuntunan Tuhan Dia Akan Menuntun Di Jalan Yang Terbaik Dan Berji Tuhan Biar Setiap Hidup Kita Kita Baca Sama-sama Roma Pasanya Yang Kena Ayat 18 19 2 3 Sekarang Sudara Bebas Dari Tuhan Yang Yaitu Luz Dan Sudara Telah Menjadi Hamba Tuhan Yang Baru Yaitu Benar Saya Berkata-kata Dengan Memangkai Perumpamaan Tentang Hamba Dan Tuhan Supaya Mudah Dipahami Seperti Hanya Sudara Dahulu Menjadi Hamba Segala Macam Dosa Sekarang Sudara Harus Menjadi Hamba Segala Sesuatu Yang Benar Dan Suci Amin Sudara Biar Kita Jadi Hambanya Tuhan Hamba Tuhan Bukan Berarti Pendeta Bukan Harus Pelayan Sepenuh Waktu Ketika Sudara Dan Saya Memberi Hidup Bekerja Seperti Untuk Tuhan Bisnis Seperti Untuk Tuhan Melakukan Sesuatu Seperti Untuk Tuhan Kita Semua Adalah Hamba Hambanya Tuhan Hamba Kebenaran Yang Hidup Dalam Kebenaran Dan Dalam Kekudusan Biar Kita Sudara Sungguh Menikmati Kelegaan Menikmati Kedamaian Menikmati Ketenangan Dan Sudara Dan Saya Biarlah Kita Menjadi Kawan Sekerjalah Pikirkan Sudara Ya Bagus Kalau Diminta Bersedia Tapi Belum Diminta Sudah Menawarkan Diri Itu Lebih Luar Biasa Apa Yang Saya Bantu Apa Yang Saya Bisa Support Sudara Mulia Sekali Apa Yang Sudara Dan Saya Investasikan Kita Pasti Menuhi Beberapa Hari Yang Lalu Istri Saya Ditelepon oleh Sesuatu Hei ibu Udah lama Bu Aduh Kebetulan Istri saya Macam DP-nya itu Pas Foto Perempak Saya Istri Sama Anak-anak Aduh Anaknya Cantik-cantik Ya bu Memang Perempuan Ya kan Ma'annya Juga Tapi Paling Gantelan Ya Ya Saya Ini Panaguan Buat Saya Saya Sering Berdoa Buat Bapak Ibu Terima kasih Saya dengerin Istri Saya dengerin Kenapa Saya Mendoakan Orang Ini Saya Saya Apa Yang Kita Tabur Kita Tuhan Ya Kami Hampir Hampir Ya Paling Tidak Ya Seminggu Itu Empat Kali Mendoakan Orang Ini Jadi Kalau Dia Dari Jauh Sudah Dia Katakan Saya Suka Mendoakan Ibu Bapak Gitu Oh Terima Kasih Saya Dengerin Mengkonfirmasi Apa Yang Kita Tabur Kita Tuhan Ketika Sudara Memberikan Sesuatu Juga Tenaga Pikiran Untuk Tuhan Atau Orang Lain Sudara Lain Allah Tidak Pernah Berhutang Menabur Juga Kekayaan Sudara Menisihkan Kekayaan Sudara Untuk Men support Rencana Tuhan Yang Lebih Besar Allah Allah Bisa Membela Dengan Banyak Cara Ini Saya Meneguhkan Setiap Sudara Bener Sudara Untuk Tuhan Khususnya Untuk Tuhan Saya Tidak Pernah Minta Untuk Pribadi Saya Kalau Sudara Untuk Tuhan Sudara Jangan Pelit Sudara Royallah Dengan Tuhan Entah Tenagamu Entah Doamu Entah Keuangan Alah Membela Biasa Pertanyaannya Sudara Kita Mau Dibela Tuhan Itu Alasannya Apa Jadi Biar Setiap Kita Sudara Ayat ini Apa Yang Kita Pakai Jangan Sampai Hidup Terus Dalam Perbudakan Dalam Tekanan Dalam Kesulitan Dalam Penderitaan Yang Tidak Pernah Apis Mari Jatah Kepada Tuhan Bertohan Sudara Minta Anugerah Tuhan Kesegaran Daripada Tuhan Hidup Ini Bangkit Bayangin Kalau Lihat Ketemu Sudara Setiap Lihat Mukanya Ciut Mukanya Penuh Dibelas Kasian Menderita Banget Hari Ini Penderitaan Apa Kamu Kemarin Menderita Harinya Menderita Lagi Kamu Dengar Firman Apa Enggak Gitu Ya Enak Lihat Muka Yang Menderita Terus Setiap Ketemu Menderita Dan Memelas Tapi Kalau Sudara Berubah Puji Tuhan Aku Dibahkan Tuhan Aku Dijama Tuhan Yang Lihat Luar Apa Gak Punya Duit Kalau Suka Cita Gak Apa Apapam Sudara Keturun Sedang Mulu Sudara Hati Gembira Adalah Upat Mancur Ini Luar Biasa Ada Satu Perubahan Dalam Hidup Ini Kirje tiap minggu tapi muka kurang terus sudah aku juga gak habis mikir ada-ada aku mikir juga aku kotbah menendarat apa enggak kotbahnya nyampaikan doa minta hikmat kalau gak mendarat tapi sudah itu tugas seorang gembala baik tidak baik digatakan sampai segala musim musim macam-macam kita pergi bersama-sama terima kasih